Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa BEMUI akhirnya menjawab dari respon yang ditunjukkan oleh BDIB Dan menyatakan bahwa meme puan berbadan tikus itu sebenarnya adalah ekspresi kemarahan mahasiswa Karena perpu cipta kerja yang disahkan itu betul-betul menghancurkan hidup dari para pekerja Dan banyak bagian dari rakyat Indonesia itu Jadi itu adalah puncak kemarahan Cuma memang pemirsa meme yang dibuat itu membuat saya kira Kalau Megawati itu lihat atau Puan Maharani itu lihat bahkan sekedar kader-kader PDIB yang setia kepada partenya itu lihat Bukan kader PDIB yang menjadi celeng perjuangan gitu ya Saya kira memang persoalkan itu Kenapa mahasiswa badan eksekutif mahasiswa UI ini membuat meme kayak begituan gitu kan Apa enggak ada yang lain ya ada juga Ya tetapi yang lain kalau dibikin yang aneh-aneh seperti Pinocchio Saya kira juga nanti akan diprotes juga oleh PDIB itu Tetapi ini betul-betul mungkin ya meme yang dibuat oleh mahasiswa UI ini ya BEM mahasiswa UI ini pada akhirnya memang memicu gejolak yang ada di internal PDIB Bisa jadi ya orang-orang PDIB itu dikumpulin semua sama Megawati ya Bisa jadi ini tebak-tebaan aja pemirsa Kemudian karena namanya informasi melalui internet ini biasanya menyusup ke ruang-ruang privat gitu ya Dan Megawati sangat mungkin mengetahui ini Puan juga sangat mungkin mengetahui ini ya namanya orang pegang HP semua Nenek-nenek juga pegang HP kan Kemudian dikirim itu kan dibuka Wih anak saya diperlakukan seperti ini misalnya Megawati seperti itu kan Kemudian Puan mungkin Kenapa sampai seperti ini jadinya kan begitu Enggak tahu mak ya Padahal saya kan cuma ketok palu aja gitu Tapi mahasiswa UI ini kelewatan katanya Panggil semua kader PDIB Mungkin yang terjadi kayak begitu pemirsa Ya kan Heboh lah yang ada di kantor PDIB itu Gimana cara mengantisipasi ini Masalahnya gitu kan Yang menyatakan ini adalah BEM UI Ya Bukan orang PKS Bukan Anies Baswedan Bukan mahasiswa swasta Gimana cara kita menangani ini Kalau dibuat geger Sepertinya juga menang Enggak Enggak terhormat gitu kan Kalau dibiarkan Ini sepertinya kita mengiakan Kalau Puan itu badannya adalah tikus Mungkin yang dimaksudkan adalah Katarafikernya tikus itu Jadi ini memang kelihatan heboh itu Dan karena itulah saya kira Kemudian ada satu dua kader dari PDIB itu Mencoba untuk melakukan respon Yang mencoba terukur Bisa mengendalikan emosinya itu Karena kalau tidak bisa mengendalikan emosi Kemudian ganti memaki Misalnya dengan menyebutan BEM UI Ya Itu dengan meme juga Dibalas dengan meme Oh Nanti bisa menjadi perang meme Ya Cara yang mudah adalah Mengerahkan Para netizen Gitu kan Dan ini Banyak sekali netizen-netizen yang mencoba Mendowngrade Ya Kritik dari BEM UI Berkenaan dengan Puan Wajah Puan Dengan badan dan ekornya tikus Serta Tangan dengan cakar yang tajam Ya Ini pemirsa Akhirnya di Respon oleh Hendrawan Supratekno Ya Salah satu Politisi Senior dari PDIB Yang mengatakan bahwa Mahasiswa seharusnya Tak mengumbar Umpatan terkait Meme Ketua DPR Puan Maharani Berbadan Tikus Itu dikatakan oleh Hendrawan Supratekno Yang mengatakan Sekali lagi Mahasiswa Seharusnya Tak mengumbar Umpatan terkait Meme Ketua DPR Puan Maharani Berbadan Tikus Dan BEM UI Menyebut Meme itu bukan Sebuah Umpatan Melainkan Kritik yang Tepat Ya Bukan Mengumpat Mahasiswa itu Mengekspresifkan Apa yang Sebenarnya Terjadi Di dalam Gedung DPR itu Ya Orang yang digambarkan Tikus Terutama Mereka Sama dengan Yang ada Di eksekutif Di dalam Memutuskan Perpu Cipta Kerja Menjadi undang-undang Cipta Kerja Itu sama dengan Mengambilin Duitnya Rakyat Gitu loh Mungkin yang dimasukkan itu Atau dalam bahasa lain Disebut Menghisap Rakyat Ya itu kan Sama Seperti Gambaran Dari Rakyat Berhadapan Dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Dan akhirnya Sri Mulyani Itu dibikin Meme juga Ya Seperti Perempuan Bertaring Dengan ada Bercak-bercak Darah Di sekitar Mulutnya Ya Drakulawati Kayak begitu Kenapa Itu adalah Ekspresi Karena Uang rakyat Yang dipungut Oleh pemerintah Dalam bentuk Pajak itu Ya Disalahgunakan Oleh begitu Banyak orang Pajak Di bawah Menteri Keuangan Lalu mau digambarkan Seperti apa Seperti Ratu Begitukah Atau Seperti Raja Begitu Ya enggak lah Ya Kalau digambarkan Seperti ini Orang biasanya Kan tersinggung Tinggal apakah Dia itu bodoh Atau pinter Kalau dia bodoh Dia akan marah Ya Kembali Mengumpat Kepada Yang mengumpatnya Tetapi Kalau dia pinter Dia akan Melakukan kritik Oh Saya ternyata Sudah sampai Dibeginikan oleh Publik Apalagi ini adalah Kelompok mahasiswa Yang cukup Terpelajar Ya Sama mestinya Sri Mulyani ini Bukan malah Kalau Sri Mulyani ini Kasusnya Malah mengundang Influencer Menurut saya sih Basar juga Jadi ini tampaknya Sri Mulyani Ibaratnya itu Ngendong Bangke busuk Yang menyebar Kemana-mana Kemudian Dituding Eh Bangke busuk Bangke busuk Gitu kan Sri Mulyani malah Ngundang para Influencer Eh tolong dong Dibilang Jangan Ini bukan bangse Bukan bangke busuk ini Ya kan Ini belum busuk Hanya seperti itu Tidak melakukan Koreksi diri Seperlunya Ya Guna membersihkan dirinya Dari bangke busuk Atau mungkin saja Dia adalah bagian dari Bangke busuk itu Nah sama dalam Kasus seperti ini Ya Kalau PDIP itu Dewasa dan lain Sebagainya Hinderawan Supratikno Mestinya Oh ya kita Terima kasih pada Kritik yang sangat Tajam dari BEM UI Sudah saatnya PDIP Itu melakukan Koreksi Toh Ternyata Dan terbukti Dalam kenyataan Kader PDIP Kan memang Banyak koruptornya Kan Siapa yang mau Mengatakan tidak Tidak bisa Gitu lah Ya Karena itu Tampaknya Ketika BEM UI Ini mendapatkan Apa namanya Respon dari Politisi senior itu Mengatakan Bagi saya itu Bukan sebuah Umpatan Tapi itu adalah Kritik yang tepat Itu dikatakan Oleh ketua BEM UI Melky Sedek Huang Saat dihubungi Hari Kamis kemarin Pemirsa Dan Melky menegaskan Memepuan berbadan Tikus adalah Ekspresi puncak Kemarahan Mahasiswa UI Terkait disahkannya Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Perpu Cipta Kerja Yang dinilai Sama saja Substansinya Dengan undang-undang Cipta Kerja Itu Ya Jadi visualisasi Dan berbagai hal Yang kami publikasikan Itu Menggambarkan Seluruh kemarahan kita Bahwa orang-orang Yang di dalam DPR itu Bukan lagi Mewakili kita Tetapi Mewakili berbagai Kepentingan Yang jelas Bukan kepentingan Rakyat Sehingga Tidak pantas lagi Mereka menggunakan Kata Dewan Perwakilan Rakyat Ya Kalau di meme kemarin BEM UI Menyebut Itu adalah Dewan Perampok Rakyat Bukan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Melky Lalu bicara Soal demokrasi Terkait dengan Meme Puan Berpadan Tikus Ya Dia berpendapat Mestinya seluruh Partai politik Itu paham Ya Ini kritik yang tepat Ranahnya Demokratis Dan seharusnya Seluruh partai politik Paham betul Bahwa dalam Negara demokrasi Yang paling tinggi Adalah Kedaulatan Rakyat Bukan Kedaulatan Oligarki Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh